Pak Yanto, ada banyak pendeta terutama dari kalangan karismatik adalah orang bisnis sebelum mereka menyerahkan diri untuk menjadi pendeta. Jadi wajarlah jika mereka kaya dan terbiasa menggunakan barang mewah. Lalu disini sebetulnya apa yang menjadi kesalahan mereka Pak? Ya, jadi mereka orang bisnis ya, orang bisnis pasti kaya ya kalau dia sukses kecuali orang bisnis yang bangkrut ya. Jadi dia kaya lalu sekarang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta kan? Seperti itu. Nah, kekayaan itu tidak masalah saudara ya. Jadi dia memang orang kaya lalu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan lalu kekayaannya harus dibuang. Tidak. Saya tidak setuju dengan pernyataan daripada satu tokoh dalam sejarah gereja yang saya kira agung sekali tapi dalam hal ini saya tidak setuju. Dengan dia namanya Franciscus dari Asisi ya. Franciscus dari Asisi ini adalah orang kaya ya. Keturunan orang kaya. Punya harta warisan. Tapi ketika dia menyelidik Injil Matius ya. Dari pasal 10 sampai beberapa pasal selanjutnya saudara. Dia mengikut Tuhan memenyangkal diri ya. Lalu kemudian dia menjual seluruh hartanya lalu pergi memberitakan Injil. Lalu untuk makan dapat dari mana? Dia meminta-minta. Maka Ordo Franciscan ya. Ordo yang dia dirikan itu ya. Dalam gereja katolik masih ada sekarang Ordo Franciscan. Dulunya itu dikenal sebagai Ordo Peminta-Minta. Nah saudara-saudara ini bagi saya ini salah ya. Kalau ada kekayaan kenapa tidak dijual lalu digunakan uangnya untuk pergi penginjilan. Jadi semacam kalau kaya itu berdosa. Tidak. Orang kaya tidak berdosa saudara. Kekayaan itu netral. Tapi bagaimana sikap hati kita terhadap kekayaan. Itulah yang menyebabkan kita salah atau tidak salah. Berdosa atau suci. Orang kaya tidak masalah. Pendeta kaya tidak masalah. Jadi kalau ada pendeta. Dia orang bisnis ya. Lalu sekarang ya. Dia menjadi pendeta tentu saja kaya. Tetapi kalau dia menjadi pendeta. Mesti menyesuaikan diri. Pantasnya seorang pendeta itu bagaimana. Kalau masih pakai tingkah lakunya ya. Cara hidupnya waktu jadi orang bisnis. Tidak usah jadi pendeta. Kalau dia mau jadi pendeta. Walaupun kaya. Harus belajar hidup sederhana. Harus belajar hidup bersahaja. Itu yang memuliakan Tuhan. Jadi saya kira harus menyesuaikan diri. Berdasarkan prinsip kepantasan. Sehingga perlayanannya tidak menjadi patuh sandungan. Bagi orang-orang percaya. Bahkan bagi orang di luar sana saudara. Bayangkan saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Melihat pendeta begitu glamour ya. Begitu hebat ya. Pakai mobil ya. Rolls Royce saudara-saudara. Begitu mahal ya. Wah ini pendeta atau hamba uang. Pendeta atau penyembah mamon ya. Saudara-saudara. Jadi tidak layak ya. Jadi silahkan kaya. Silahkan di orang bisnis dulunya. Sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta harus menyesuaikan diri. Ini baru layak. Ini baru pantas. Itu yang bisa saya cakap. Selamat menikmati.